Intro Sebanyak 700 warga binaan di lapas kelas 2b Cianjur menjalani vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Terselenggaranya program vaksinasi untuk terapi dana ini berkat kerjasama lapas kelas 2b Cianjur dengan Kodim 0608 Cianjur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur melalui Puskesmas Cianjur Kota. Dari keseluruhan jumlah narapidana yang ada di lapas kelas 2b Cianjur ini tidak seluruhnya bisa menjalani vaksinasi COVID-19 lantaran mereka mempunyai penyakit lain yang mengakibatkan tidak lolos untuk menjalani vaksinasi saat menempuh serangkaian pemeriksaan. Rata-rata narapidana yang tidak lolos vaksinasi berusia di atas 60 tahun. Selain itu, beberapa di antaranya tidak lolos karena kondisi kesehatan. Meski demikian, para narapidana ini tetap antusias menjalani vaksinasi COVID-19. Alhamdulillah, jadi vaksinasi ini adalah vaksinasi yang kedua. Jadi vaksinasi yang kedua, dan Alhamdulillah kita berkerjasama dengan Kodin 008 Cianjur, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Dan saat ini, dia mengikuti vaksinasi semua penghuni warga binantu masyarakatan yang berjumlah 773. Berarti total semua ikut vaksin ya, Pak? Kalau memang semuanya memungkinkan, harusnya ikut vaksin. Cuman kan kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan vaksin ada kendala penyakit-penyakit tertentu atau mungkin penyakit bawaan. Jadi memang sebelum dipaksin, mereka dicek dulu berkaitan dengan kesehatannya. Vaksin yang digunakan yakni berjenis Sinopak. Selain kepada narapidana, vaksin turut diberikan kepada petugas lapas, beserta keluarga yang belum mendapatkan suntikan vaksinasi. Demikian, Hakim Abdul Aziz Radar Cianjur melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.